Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di siswa kelas 12 MIPA dan IPS di materi pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran secara Indonesia. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan dari materi pembelajaran sebelumnya masih terkait dengan upaya untuk menghadapi ancaman disintegrasi bangsa dalam kurun waktu 1948-1965 di mana nanti perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa seperti sudah kita bahas menjadi satu tantangan yang luar biasa berat bagi negara yang baru terberdiri seperti Indonesia di awal tahun 50-an. Sekarang kita coba lihat untuk kompetensi dasar di mana kita masih sama yaitu menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa dalam hal ini nanti akan dikhususkan pada bentuk PRRI permesta dan efek dari negara federal dan BFO. Sehingga nanti juga untuk KD yang kedua yaitu merekonstruksi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa dalam hal ini nanti bentuknya PRRI permesta dan BFO. Tujuan pembelajaran di mana tujuan pembelajaran yang pertama adalah menganalisis munculnya pemberontakan PRRI di Sumatera begitu pula untuk yang kedua yaitu mengidentifikasi perkembangan pemberontakan PRRI permesta di Sulawesi Utara kemudian yang ketiga kita akan melihat bagaimana pemerintah berupaya untuk menganalisis upaya untuk menumpas pemberontakan PRRI permesta kemudian yang keempat mengidentifikasi permasalahan negara federal dan BFO sebagai efek dari adanya KMP tahun 49 kemudian yang kelima yaitu mengidentifikasi kesadaran pentingnya integrasi bangsa dan yang keenam yaitu menunjukkan keteladanan para tokoh di dalam merintes integrasi bangsa sekarang kita lihat satu persatu bahwa di dalam perjuangan menghadapi ini yang kemarin kita coba bahas tentang pergolakan yang berkaitan dengan ideologi dan yang kedua adalah yang berkaitan dengan kepentingan ataupun yang kita bahas saat ini adalah yang ketiga yaitu pergolakan yang terkait dengan sistem pemerintahan dan yang kedua bagaimana kita melihat konflik menuju ke integrasi dimana di dalamnya ada dua hal ada kesadaran pentingnya integrasi dan bagaimana kita melihat tokoh-tokoh pada saat itu yang menunjukkan keteladanan nah pergolakan di dalam sistem pemerintahan nanti kita bedakan ada tiga yang pertama pemberontakan PRRI berikutnya pemberontakan dari PRMesta karena ada kemiripan maka nanti sering dijadikan satu ada pemberontakan PRRI dan yang ketiga adalah persoalan negara federal dan BFO sekarang kita lihat dulu yang pertama pemberontakan PRRI dimana yang pertama adalah kaitannya dengan latar belakang munculnya PRRI yang nanti pusatnya di bukit tinggi di latar belakangnya adanya kecemburuan pemerintah di daerah terhadap pemerintah pusat disini nampak nanti ada ketidakadilan atau ketidakaromonisan hubungan antara pusat dengan daerah pada saat itu ada yang mempertangkatan Jawa dengan luar Jawa dan seterusnya sekarang kita lihat dari sini ada latar belakang seperti itu maka prosesnya nanti akan muncul beberapa dewan di daerah seperti dewan Banteng, dewan Gajah, dewan Garudar serta dewan Manguni di Sumatera Selatan sampai di Sumatera Barat yang nanti untuk pemberontakan ini akan mengambil puncaknya di bukit tinggi kemudian nanti pimpinannya adalah Mr. Safruddin perawiran negara dan sebagainya nanti setelah di dalam prosesnya hal ini ada kemiripan nanti dengan terbentuknya BDRI di periode sebelumnya tapi ini prosesnya sedikit berbeda nah dari munculnya dewan-dewan daerah ini ternyata didukung oleh kalangan militer pada saat itu khususnya militer yang ada di Sumatera nanti nampak disini karena prosesnya cukup panjang dimulai tahun 57-58 padahal pada saat itu yang namanya kondisi dunia internasional juga sudah mengarah pada semacam perang dunia ketiga konflik perang dingin itu menguat sehingga ini akan berperpengaruh sehingga ada upaya untuk melakukan dialog tapi mengalami kebutuhan bahkan sebaiknya dari pihak PRRI sendiri malah memberikan ultimatum kepada pihak pemerintah pusat untuk menarik kembali mandat dari Mr. Juanda nah ini sehingga ada upaya penumpasan di dalamnya nanti akan muncul tokoh Ahmad Yanni nanti yang dari Jawa berjegas ke Sumatera nah kemudian pemerintah nanti akan melakukan operasi militer misalkan ada operasi tegas operasi 17 Agustus operasi sadar serta operasi merdeka dimana nanti masing-masing akan dipimpin oleh tokoh yang berbeda silahkan nanti anda bisa browsing di internet bisa buka buku yang kita lampirkan di bagian akhir dari video ini sekarang kita lihat yang kedua ada pemerintahkan permesta ini kita lihat di sisi kanan ada tokoh-tokoh dari permesta misalnya ada kolonel venjo sumual dan sebagainya kemudian kita lihat yang pertama dulu latar belakang ini ada kemiripan yaitu tidak puas dengan pembagian alokasi biaya jadi berkaitan dengan alokasi keuangan dari pemerintah pusat yang dianggap itu sedikit tidak tidak sama dia prosentasnya terlalu besar untuk yang di pusat sehingga disini tanggal 2 Maret 1957 venjo sumual nanti pokoh permesta yang saat itu ada di di Sulawesi memproklamasikan piagam perjuangan rakyat semesta atau permesta di Makassar nah kemudian karena ada kemiripan arah tujuan dan latar belakangnya maka permesta ini berafiliasi dengan PRRI nanti sebutkan PRRI Pesmar Permesta nah terhadap pemberontakan dari permesta ini maka pihak pemerintah pusat itu melancarkan operasi gabungan yang pertama ada operasi Merdeka di bawah Letkol Rukminto Indra Nengrat kemudian yang kedua ada operasi Sabkamarga 1 di bawah Letkol Sumarsono di dalam pemberontakan PRRI dan permesta disini nanti di dalam upaya penumpasan nanti akan nampak adanya campur tangan atau keterlibatan pihak asing yang nanti nampak sekali pada bantuan militer atau pesawat dari Belanda itu dari Amerika Serikat itu memberikan bantuan sehingga nanti nampak pada waktu pesawat dari Angkatan Udara Permesta Aurev istilahnya itu ada yang bisa ditembak jatuh ternyata pilotnya orang Amerika kita mengenal ada Alan Pop ini yang yang nanti akan menjadi satu hal tersendiri di bagi pihak Indonesia sehingga kita akan lebih dekat ke contong ke kiri atau ke komunis setelah ada pemberontakan Permesta disini nanti pada tahun 1961 pemerintah pusat melalui pres tersebut akan memberikan amnesti serta abunisi terhadap orang-orang yang terlibat dari Permesta nah kita lihat yang berikutnya disini ada yang ketiga yaitu persoalan negara federal atau BFO ini sebagai dampak lebih lanjut dari munculnya konferensi meja bunjar di Den Haag dimana pembentukan negara federal awalnya adalah upaya dari Van Mok untuk menegangkan kekuasaan Belanda dia membentuk di bulan Mei 1948 BFO BGEN Comfort Federal Overlash nanti negara-negara bentukan Belanda nah hal ini nanti akan menyebabkan ada permasalahan di belakang terutama nanti setelah pengakuan kedalatan dimana golongan federalis atau orang-orang yang pro Belanda cenderung ingin mempertahankan bentuk negara federal sementara pihak yang lain ada golongan pro republik yang justru ingin mempertahankan bentuk kesatuan sehingga nanti setelah pengakuan kedalatan ada tarik ulur terhadap permasalahan ini nanti nampak dalam perkembangannya muncul tidak puas negara-negara bagian RIS sehingga ada keinginan untuk kembali ke bentuk NKRI sehingga nanti mulai proses yang panjang kemudian negara-negara bagian di dalam RIS akhirnya tinggal negara Sumatera Timur negara RI Jogja dan negara Indonesia Timur kemudian masing-masing kemudian berunding lagi akhirnya RIS dibebarkan kemudian kembali ke NKRI tepatnya pada 17 Agustus 1950 hal ini nanti akan menyisakan permasalahan di belakang sehingga nanti muncul di beberapa waktu berikutnya ada pemberontakan RMS yang sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya upaya untuk mempertahankan integrasi bangsa nanti yang pertama adalah bagaimana pentingnya menjaga persatuan di dalam kemajemukan ini nilai-nilai yang bisa kita kembangkan untuk situasi pada saat ini dan yang kedua yaitu menciptakan kerunguk kerekunan baik antar agama suku bangsa ras dan sebagainya dan yang ketiga yaitu mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional yang sudah termaktub di dalam pembukaan UUD 1945 dan yang ke empat yaitu mempersiapkan generasi penerus agar mampu bersaing pada situasi revolusi industri yang 4.0 dan society 5.0 ini tantangan yang luar biasa yang dihadapi pada saat ini kemudian yang kelima yaitu memiliki nilai strategis demi menjaga keutuhan bangsa kita bisa melihat dari pengalaman bangsa-bangsalan yang mengalami keruntuhan karena tidak mampu mempertahankan integrasi bangsa mereka kita lihat ada beberapa tokoh yang bisa menjadi keteladanan kita munculkan dulu memang tokoh dari Papua yang pertama ada Franz Kaisiepo tokoh yang cukup terkenal di tahun 1946 tapi kita jarang mendengar yang nanti punya gagasan mengubah dari Papua atau Netherlands New Guinea menjadi Irian ikut Republik Indonesia anti-Netherlands yang karena perannya yang cukup penting disini maka nanti nama Franz Kaisiepo diabadikan menjadi nama jalan nama gedung nama jembatan bahkan untuk TNI AL itu menjadikan namanya pada salah satu kapal andalan dari TNI AL pada saat ini kemudian tokoh yang kedua disini ada silas papare ini sama itu nanti untuk menunjukkan bahwa dari orang Papua itu punya tokoh-tokoh yang cukup terkenal ada Franz Kaisiepo ada silas papare ada Martin Inde yang nanti juga cukup terkenal untuk bagaimana memperjuangkan kemerdekaan Indonesia kita contohkan lagi yang lain ini ada yang pertama ada Raja Pemersatu kenapa di awal Republik Berdiri ternyata ada banyak Raja yang memberikan dukungan tidak hanya dukungan moral tapi juga dukungan material Sri Sultan Mengkubuno yang ke-9 itu selain menyatakan Kesultanan Jogja sebagai bagian dari RI juga memberikan bantuan keuangan jadi dari Kas Kerajaan itu disampaikan diberikan kepada Menteri Keuangan sampai dua kali kemudian yang kedua ada Sultan Syarif Kasim yang nanti menjadi tokoh yang terkenal dari Sumatera yang memberikan sumbangan yang tidak kurang 13 juta golden nanti diserahkan kepada Kementerian Keuangan saat itu untuk menjalankan Roda Pemerintahan dan yang lain ini tokoh-tokoh yang sudah kita kenal di tahun tahun 46 45 sampai sekitar tahun 65 ada Nasution ada Ahmad Yanni ada M.T. Hariono ada Selamat Riyadi dan dari Surakarta yang kebetulan beliau gugur pada waktu upaya untuk menempas pemeruntakan Republik Maluku Selatan Kemudian yang lain disini kita melihat ada tokoh Muhammad Data dengan pemikirannya yang sedemikian banyak ini juga lebih mengutamakan pada integrasi nasional sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pemeruntakan PRI permesta di latar belakang hubungan pusat dengan darah yang tidak harmonis kemudian yang kedua pemeruntakan itu melibatkan adanya asing dalam urusan dalam negeri Indonesia dan yang ketiga masalah negara federal dan BFO akan muncul setelah adanya pengakuan kedaulatan yang keempat perlu dikembangkan kesedaran pentingnya integrasi dalam berbangsa dan bernegara kemudian yang kelima banyak tokoh yang bisa memberikan keteladanan pada nilai-nilai integrasi nah kita sebagai generasi muda silahkan bisa meneladani apa yang telah ditunjukkan dari para tokoh tersebut untuk memperdalam materi ini kita atau anda silahkan bisa membaca sumber yang kita cantumkan dari buku kementerian kemudian ditambah dengan buku dari Gimujanto Indonesia dalam abad 20 untuk jilid 1 saya kira ini yang bisa kita sampaikan ada kurang lebihnya mohon maaf nanti penugasan kita sampaikan di dalam aplikasi